Sorry, sorry Tapi sampai kapanpun, hati aku akan selalu nungguin kamu Dan disini terlihatnya Saleha dan juga Nando yang sekarang ini sudah berbaikan Dan tiba-tiba terjadi adegan yang gak sengaja Yang membuat Saleha dan juga Nando jadi salah tingkah dan senyum-senyum Ya pokoknya suasananya begitu manis ya melihat Saleha dan juga Nando seperti ini Sementara itu terlihat ya nampaknya Isabel itu lagi sakit hati Kemudian terlihat Saras dan juga Bara yang berusaha menemani dan menghibur Isabelah Sementara itu kalian juga bisa melihat ya Azam sepertinya gak akan menyerah begitu saja Dan Azam mengetahui kalau sekarang ini hati Saleha sedang tertuju pada Nando Tetapi Azam sangat yakin kalau suatu saat nanti Azam akan bisa mendapatkan Saleha lagi Sementara itu terlihat Isabelah yang lagi patah hati karena dilanda jemburu Mengetahui ternyata Nando mencintai Saleha Dan kalian bisa lihatnya dia tuh lagi curhat sama Pak Rahmat Dan ternyata oh ternyata disini Siska mendengar curhatan Isabelah dan ikut sedih mendengar Isabelah yang sedih Kemudian Siska pun berkata di dalam hatinya kalau dia akan balas dendam dan gak akan membiarkan Nando dan Saleha bahagia Dia akan membalas air mata Isabelah Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 hari ini Dan memang sekarang ini Saleha berada diantara dua laki-laki yang mencintainya Nando dan juga Azam Nah kira-kira apakah nanti benar-benar Azam akan bisa mendapatkan Saleha kembali Ataukah Nando akan bisa mempertahankan Saleha untuk bisa menjadi miliknya selamanya Ya walaupun sekarang ini kita bisa melihat ya kalau Saleha condong kepada Nando Tetapi sepertinya Azam gak akan tinggal diam Dia akan terus memperjuangkan Saleha Nah tentunya kalian pasti penasaran banget kan bagaimanakah kelanjutannya Sepertinya bakalan semakin seru jadi kalian harus stay Jun terus nonton Saleha Simak kelanjutannya bersama Shifa Family dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih dan bye-bye